Kali ini kita akan membahas hantu yang kecil katanya itu menyeramkan dan apa itu kita akan membahas hantu tuyul Tuyul ini kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa tuyul ini adalah seorang anak-anak yang keadaan juga gagal dari sebuah anak Terus ada kejadian juga tuyul ini punya keajiban atau punya tugas kenapa tuyul itu muncul Biasanya tugas-tugasnya tuyul itu nanti kita akan jelaskan hal-hal yang menarik dari tuyul Apa saja mungkin dari hal yang pertama tuyul makhluk pencari uang Maksudnya pencari uang itu seperti apa? Nah tuyul ini kebanyakan dipekerjakan oleh para praktek-praktek pesugihan untuk merauk uang banyak Jadi empat pesugihan beda dengan pesugihan dari kocong itu langsung ke ada wujudnya kita akan makanan terus didudai oleh kocong Tetapi ini tuyul ini diajarkan untuk mencuri kontrasnya itu bisa mencuri uang selembaran uang gitu kan Nah jika kalian tiba-tiba hilang uangnya biasanya itu ya maksudnya hilang tak wajar gitu bukan hilang karena kau beli gitu Tapi hal yang hilangnya itu tak wajar biasanya diambil sama tuyul Itu beda dengan yang jatuh ya uang jatuh tapi uang yang tiba-tiba kalian siper di mana terus hilang Nah itu biasanya yang ambil tuyul Tapi zaman sekarang itu kayaknya udah gak ada sih Cuma beberapa aja yang menggunakan tuyul Dan tuyul juga itu kebanyakan masyarakat bilang sosoknya serang dan punya taring dan tingginya tuh gak tinggi-tinggi banget Setelah sekitar 20 cm yang kebanyakan di masyarakat Tapi juga ya kebanyakan juga ya bilang agak tinggi dari situ ada yang kecil juga Ada tipe-tipenya dari segi bentuk dan kalau bentuk tuh ya seperti itulah seperti anak-anak lah Dan tuyul juga itu menyerupai bayi juga dikatakan seperti makai Sebenarnya hal yang menurutnya masyarakat itu ya tuyul seorang anak-anak gitu Dan selanjutnya tuyul itu takut dengan cermin Kebanyakan tuyul itu takut dengan dirinya sendiri Melihat wujudnya dia sendiri Makanya banyak yang kakek kita atau mbak-mbak kita untuk menyarankan ketika kita menyimpan uang Disitulah sebelahnya ada kaca atau cermin lah Di bahasa Indonesia cermin itu untuk menakuti tuyul Karena tuyul takut dengan dirinya sendiri Dan kebiasaan selanjutnya tuyul itu suka bermain dengan kepiting Atau di bahasa Jawa nya atau bahasa daerah nya itu adalah yuyu Kepiting bukan kepiting laut tetapi kepiting sungai yang ukurannya lebih kecil Sekitar 5 cm sampai berapa cm? Semuanya 5 cm yang gak terlalu besar Itu biasanya yang disukai oleh tuyul Jadi lebih baik ketika ada tuyul lebih kasih aja itu Selanjutnya tuyul itu suka digendong Seperti yang dikatakan tadi Tuyul itu seperti bayi Jadi dia suka digendong Dan suka ya namanya bayi ya Namanya bayi kan sukanya digendong Dimanjar Ya seperti halnya bayi gitu Terus kebanyakan juga Namanya bayi kan Biasanya tuyul itu suka ngambek Karena apa ya namanya bayi ya Suka ngambek Suka gitu Suka Nah aneh lah pokoknya namanya tuyul kan Jadi kebanyakan ngambek Selanjutnya yang terakhir itu Tuyul itu biasanya Suka tempat yang warna-warna Biasanya seperti anak-anak Sukanya warna-warni Ya hal-hal yang mencukup warna-warna Suka aja itu tuyul gitu Itu saja hal yang kita berikan tentang tuyul Jika hal-hal tersebut ada yang salah Langsung ketik komentar Jika ada hal yang menarik dalam tuyul Silahkan komentar Dan ada cerita yang tentang tuyul Jadian tuyul Mungkin ingin diceritakan Silahkan ceritakan Dan Jangan lupa like dan subscribe channel lain Bye-bye Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa klik lonceng Supaya kalian dapat informasi video terbaru kami Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel